Pemirsa puluhan rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan selasa dini hari hangus dilalap si jago merah. Banyaknya rumah semi permanen dan sulit akses masuk ke permukiman membuat api sulit dipadamkan. Api dengan cepat membesar dan melalap puluhan rumah di Jalan Gang Remaja, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sulitnya akses menuju lokasi membuat petugas kesulitan menggapai titik api. Diperkirakan rumah yang terbakar berada di dua RW yang berjumlah puluhan unit. Dari arah stasiun, ada yang masuk dari stasiun juga. Diduga penyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Tetapi untuk mengetahui penyebab pastinya, polisi masih menyelidikinya. Dari Jakarta, Sofyan Fidaus, Ainez melaporkan. Dan untuk melihat suasana terkini, kita sudah terhubung dengan Yasmin Atania di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Yasmin, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah ada korban jiwa imbas dari kebakaran ini, Yasmin? Baik, selamat pagi menjelang siang. Dispita dan juga pemirsa pasal kebakaran yang terjadi di hari tadi. Di pemukiman padat beruduk di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Untuk kondisi terkini, ini masih ada sejumlah warga yang terus selir mudik begitu ya. Untuk mengunjungi rumah mereka yang terdampak. Pasalnya masih ada sejumlah rumah yang mengeluarkan asap. Dan sedang dalam proses pendinginan oleh pihak pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Dan berdasarkan informasi terbaru yang kami terima, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Namun, sebanyak seribu kakak terdampak dengan total kurang lebih 4 ribu jiwa. Dan juga ada tujuh korban luka-luka yang sudah dalam penanganan petugas. Kemudian, dapat kami sampaikan despeta terkait dengan apa ini sendiri berhasil di lokalisasi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, sekitar pukul 7 ini mulai dilakukan proses pendinginan hingga saat ini. Dan terkait dengan dugaan sementara penyebab dari terjadinya kebakaran dari hari tadi, ini masih simpang siur. Namun, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima terkait dugaan penyebab kebakaran ini diakibatkan oleh charger ponsel telepon genggam. Yang ada di salah satu rumah warga yang terdampak, tepatnya di RW 6, yang berada di kawasan Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ini. Namun, memang untuk jumlah RW yang terdampak ada dua RW, RW 6 dan juga RW 12. RW 12 berada tepat di belakang saya melaporkan saat ini. Dan terkait dengan para korban, sejauh ini selain masih ada yang hilir mudik begitu ya untuk mengecek keberadaan rumah mereka atau kondisi rumah mereka, sejumlah korban lainnya sudah diungsikan dari pihak dari pemerintah Pemkot Jakarta Selatan menyiapkan 5 titik pengungsian. Desbita. Baik, terima kasih Yasmin Atania yang melaporkan langsung dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali.